Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Mas Basir family channel yang membahas tentang masak-memasak dan akan bagi-bagi resep masakan kali ini kita akan memasak cumi asin yang akan kita campur dengan bete cumi asin ini sangat enak sekali kita makan dengan nasi yang hangat-hangat poseng cumi asin dengan bete ini membuat Anda atau teman-teman akan nambuh akan tambah nasi enggak cukup satu piring sebelum memasak kita berseram dulu bahan-bahannya sini kita ada 500 gram cumi asin yang telah kita bersihkan dalamnya dan tulang-tulang cuminya dan ada petai sebanyak 100 gram cumi yang telah kita bersihkan tadi akan kita rendam dulu pakai air panas supaya cuminya lembut kita rendam pakai air panas sekitar kurang lebih 15 menit sebelum memasak kita berseram dulu bungunya kita ada siung bawang putih 3 siung bawang merah ukuran besar dan 5 biji cabe rawit 1 ruas lengkuas 1 ruas jahe 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk kita menggunakan tomat 2 biji 1 biji tomat hijau 1 biji tomat merah dan kita menggunakan cabai hijau sebanyak 100 gram selanjutnya ikan kita akan potong-potong bawang putihnya setelah selesai kita memotong bawang putih selanjutnya kita potong bawang merah kita potong miring kita potong tipis-tipis setelah bawang merah selesai kita potong habi rawit habi rawit merah ok supayalen di bawang merah Who bata lesang 29 tok baru selanjutnya kita potong-potong cabai hijaunya kita potong miring juga cabai hijaunya setelah cabai hijau selesai kita potong kita akan potong tomat kita belah menjadi enam bagian tomat hijau sama tomat merah kita belah jadi masing-masing menjadi enam bagian selanjutnya kita panaskan minyak kurang lebih sekitar 4 sendok untuk menumis bawang putih dan bawang merahnya tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum sampai warnanya kekuningan atau kecoklatan setelah harum kita masukkan cabai hijau dan cabai rapi yang telah kita potong-potong tadi kita aduk-aduk sampai cabainya kelihatan layu dan ini akan kita masukkan jahe lengkuas daun salam dan daun jeruk kita masukkan aduk-aduk kalau sudah cabai hijau nya layu kita tambahkan bumbu lengkapnya kita pakai setengah sendok teh kaldu ayam setengah sendok teh bubuk kaldu ayam setengah sendok teh garam dua sendok teh gula wah dan setengah sendok teh ini nyedap rasa kita tambahkan juga kecap sebanyak satu setengah sendok kita pakai kecap manis sebanyak satu satu setengah sendok makan kita aduk-aduk setelah tercampur merata kita masukkan cumi asinnya cumi asin kita aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya setelah tercampur merata kita tambahkan sedikit air supaya bumbunya meresap dalam cumi asinnya ini setelah tercampur merata semua bumbunya kita masukkan petainya petai kita masukkan dan akan kita tambahkan kecap manis lagi sebanyak satu setengah sendok jadi total semuanya kecapnya kita pakai tiga sendok makan kecap manis setelah bumbunya tercampur merata selanjutnya kita akan tes rasa jangan lupa di tes rasa langkah terakhir kita masukkan tomat tomat kita masukkan terakhir supaya penampilannya lebih menarik dan nampak hijau dan seger manisnya dan aduk-aduk sampai tomatnya kelihatan layu setelah tomatnya agak layu kita bisa persiapkan piring saji dan kita akan pindahkan dulu ke piring saji dan kita akan pindahkan dulu ke piring saji ini adalah hasilnya ini inilah hasil masa kita hari ini cumi asin yang dicampur dengan petai sangat enak burih dan pedasnya pun lampu loh ini sebenarnya enak jika teman-teman coba gak cukup dengan nasi satu piring nasi satu piring pasti naaf nambah lagi dengan bawa-bawa nanti dan gunung video kami semoga bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati